siapkan daging sapi segar 250 gram lalu belah-belah tipis langkah berikutnya siapkan pan dan olesin sedikit margarin lalu panggang daging sampai matang jangan lupa dagingnya dibolak-balik ya agar tidak gosong dan matangnya merata oke sambil menunggu daging matang siapkan 3 siung bawang putih cukup dirajang saja 4 siung bawang merah dirajang juga ya bun 5 buah cabai keriting potong memanjang dan 10 buah cabai rawit merah lalu 4 buah tomat hijau potong menjadi empat bagian atau potong sesuai selera saja nah ini ya bun dagingnya sudah matang diangkat kemudian dipotong kecil-kecil atau potong sesuai selera siapkan wajan dan minyak goreng setelah minyak goreng panas tumis bawang merah bawang putih terlebih dahulu aduk-aduk agar tidak gosong masukkan seperempat sendok teh lada bubuk sedikit gula merah sepotong asam lalu sepotong lengkuas dan dua lembar daun salam masukkan aduk-aduk kembali agar tidak gosong setelah bumbu harum masukkan daging yang telah dipanggang kemudian tambahkan 400 ml air masukkan setengah sendok teh kaldu bubuk lalu 1 sendok teh garam tutup rapat dan biarkan sampai airnya mendidih oke setelah airnya mendidih masukkan potongan cabe dan potongan tomatnya ya bun diaduk-aduk sampai tomat layu kemudian matikan kompornya dan jangan lupa cek rasa ya bun oke ini dia ya bun asam-asam daging panggang seperti ada aroma asapnya terasa lebih nikmat dan segar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati